Pandangannya bagus banget, banyak pengalamannya disini Bisa temu banyak teman-teman berdaki juga dari berbagai daerah Kekitasinya disini lumayan padat Habis kebakaran dulu ya Banyak dari gunungnya tapi masih mentah-mentah Kalau mateng itu biasanya warnanya hitam ya Ini warnanya masih merah, merah-merah pink Kalau sudah sedang mateng itu warnanya merah Itu rasanya kejut Kalau yang sudah hitam itu rasanya manis Bisa dimakan Sekarang jalurnya sudah rame Jadi kalau misalnya ini jalurnya masih sepi itu ngeri sekali ya Merinting pasti Soalnya gelap banget guys Di perjalanan di pos 5 Kali ini aku nemu tanaman ya Ini katanya sih namanya lonte sore gunung lau katanya Mekarnya itu tiap siang sampai sore Soalnya nanti malamnya itu dia Mingkup itu katanya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Setelah trekking satu setengah jam, trekkingnya santai ya, punya istirahatnya juga, kita sudah sampai di Sabana guys, Alhamdulillah, bisa lebih cepat dari itu ya, tapi kita banyak istirahatnya, istirahat dulu, capek, dengkul panas, istirahat dulu, capek, dengkul panas, begitu aja terus, sampai dengkul benar-benar panas juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah guys, 5 pas, sekarang ada di bulak peperangan, pos 5, untuk jalurnya sendiri ke pos 5 itu sebenarnya asik ya, cuma karena tadi tenaga kita sudah habis di pos 2 sampai pos 4, minahnya sudah terkuras, akhirnya ya banyak istirahat. Harusnya kalau misalnya normal, itu bisa lebih cepat dari ini. Di sini tadi juga selain aku dokumentasi juga, tadi juga merangkep jagadi porter guys, itu tasku kalau 20 kilo lebih lah, 25 mungkin. Bawa air 2 akuwa besar itu, terus barang-barang, malat masak dan sebagainya, itu berat banget. Oke, Alhamdulillah kita sudah sampai di sini, dan kita mau pasang tenda, terus masak-masak, terus tidur! Waktunya makan-makan indomie! Makan indomie di gunung di gunung! Tidak, terus masaknya! Tidak! Makan indomie di gunung! Tidak! 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 saat ini jam 4 pagi suhu sekarang 8 derajat celcius guys kita di pos 5 masih ini makan roti teman-teman kalau ke laut sleeping bagnya beli yang agak mahal sleeping bagku tembus guys dingin banget suhunya gak main-main ini di dalam tenda 8 derajat celcius guys kalau di luar mungkin sekitar 5 lah 5-4 mungkin kalau di luar tenda jadi kencing aja karena nanti kita samit sekitar jam 7 jam 7an lah nanti nunggu suhu naik mungkin gak kuat kita kalau samit suhu seperti ini kalau kita sepatunya basah semua tadi lupa tidak dimasukin hujan tadi malam hujan lumayan deres hujannya peralatan kita juga seadanya jaketnya juga seadanya logistik juga menipis terus kita tidak bawa sarung tangan dan sebagainya jadi paling nanti kita samitnya nunggu agak terima kasih persiapan samit di belakang ada timnya om leonardo edwin nanti kita samit mereng oke saatnya kita samit yang buat aku penasaran itu rumput ternyata rumputnya itu kayak alang-alang guys tapi dia modelnya itu daunnya kecil-kecil selamat menikmati 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 tapi aku lihat full sudah tempatnya penuh tenda penuh banget dan ini sudah diketingkan 2.900 berapa ya jadi udara ini sudah menipis jadi agak ngap aku ngap selamat menikmati teman-teman dari Magelang guys yuk dadah hahaha Pak Anwen jangan guys tapi ini nggak ada airnya airnya kosong jadi kita tetap ke Mbok Yem untuk cari air air Mbok Yem selamat menikmati Kali ini kita istirahat dulu guys, kita rakempakan jangan ke Pasar Rieng, kita nge-gampenya di Bula Paparangan. Dan mitosnya, kalau kita beruntung malam hari itu ada suara prajurit perang, dan ternyata memang benar perang manci tapi guys, piring sama manci tadi malam rame banget, sampai gak bisa tidur. Tanjakan cinta gunung lawu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!